Intro Halo guys, kembali lagi di channel youtube gue Alcar Audio Jadi di video kali ini gue kedatangan speaker Eagle Terra 3 Plus Wow, ini speaker terbaru dari Eagle ya guys Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya guys Agar channel ini maju dan berkembang Biar bisa upload video selanjutnya Jangan lupa follow my instagram ya Nanti gue taruh sini At Alcar Audio Yuk tanpa berlama-lama kita lihat boxnya Ini speaker Eagle Terra 3 Plus Yang pendahulunya Terra 3 biasa ya guys Nah ini kakaknya nih guys Wow, boxnya lumayan Di belakangnya ada spesifikasi singkat Nanti kita bahas Sekarang kita unboxing saja guys Check it out Nah ini dia guys Isi daleman boxnya Ini speaker nya Ini kabel data dan Buku manualnya ya Sekarang kita buka dulu ya Isinya Di plastik Comben biasanya enggak Nah disini ada kabel AUX ya guys Wah Cakep Masih ada kabel AUX Terus juga ada kabel USB Type C Sudah yang terbaru ya guys Biasa Sudah ada kartu garansi Nih dia nih kartu garansi nya Terus juga ada voucher 10 ribu Mantap Nah kalau kalian tersesat Kalian tidak tahu Jalan arah pulang Kalian bisa lihat-lihat disini nih Disini ada buku petunjuknya Sebelum itu kita lanjut Ke spesifikasinya Check it out Spesifikasi singkat aja nih guys Yang pertama bluetooth versi sudah 5.0 Sudah yang terbaru ya guys Kalau untuk nonton youtube Netflix Itu masih aman-aman aja Ada sih delay Tapi cuma dikit Enggak terlalu berasa lah Yang kedua speaker Satu kali woofer Satu kali woofer tambah satu kali twitter Tambah dua kali pasif radiator Wow Ada twitternya nih guys Terus ada woofernya nih Drivernya ini Cuma satu doang Menurut gue sih bisa sampai 24 watt sampai 30 watt Selanjutnya baterai 5000 mAh Wah lumayan besar sih Lumayan awet juga Terus selanjutnya Waterproof level IP67 Mantul Bisa dibawa ke kali ya guys Kedalaman 1 meter Selama 30 menit Cakep Selanjutnya Distortion 0,1% Wah Cuma 0,1% Menurut gue sih Gue nyobain di outdoor Atau indoor tuh Tes volume 100% Tuh gak berasa Distorsinya ya Masih aman-aman Saja di telinga gue Selanjutnya Charging time 3 sampai 4 jam Ya Stadar WMR lah Ngecasnya segitu Terus Eagle mengklaim Bermain musik Bisa sampai 10 jam Tergantung volume Yang kita mainkan ya Kalau 50% sih Bisa sampai 10 jam Tapi Kalau misalnya Lampu RGB nya Kita matiin Bisa sampai 10 jam lebih Atau 12 jam Terakhir Dimension 22 x 8,8 x 8,8 cm Nah Itu dia Spesifikasi singkatnya Sekarang kita lanjut Lihat speakernya Wah Bobotnya sih Ya Lumayan enteng Tapi lumayan berat juga Nope Ini sih mirip banget Kayak pendahulunya Eagle Tera 3 ya Yang beda sih Cuma Size nya Dan Juga ada logo Lambangnya disini Lambangnya nih Ini dia beda Yang dulu belum Belum ada Bahannya Sama Terus juga Tombol-tombolnya Juga sama Power on off Disini ada Play and Pause Juga disini Plus minus Dan pairing TWS Dan pairing Bluetooth Di Apa Di Talinya ini Juga sama ya Gambarnya Ada ulur cobra nya Juga Coba kita buka Di dalamnya juga sama Ada USB Type C Dan Kabel Aux Terus di atasnya juga Sama ya Ada basa radiator ya Yang beda itu Cuma size Dan logo Lambang depannya ini Di depannya ini Disini Ada Twitter ya Yang bedanya disini Ada Twitter disini Ada Driver nya tuh disini Lumayan besar Waduh Segede ini Gue nebak sih Ini Watt nya bisa 24 sampai 30 sih Suaranya sih Bung Gede banget ya Enak Kalau buat di outdoor Oke langsung saja Kita nyalakan Apakah voice prompt nya Sama Wah sama guys Sama dengan Dahulunya Eagle Terra 3 Atau Eagle Terra 3 Mini Disini ada LED Baterai nya nih guys Ada 4 biji Satunya Ini 25% 25% 25% Sampai 100% Disini juga ada Piring Bluetooth LED nya Indikatornya Coba sekarang Kita TWS mode Dengan Eagle Terra 3 Mini Coba kita nyalain Kita pencet Ini ya guys Pencet Firing Teng teng Lungguin aja nih guys Nah Kalau udah Suara Itu Tandanya Sudah Connect Kedua Speaker Kedua Speaker Wah Cuma Mencet Yang Satu Doang Mencet Ini Doang Yang TWS Langsung Saja Cepat Cepat Coba Kita Tes Suaranya Sudah Connect Dua 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 Coba Kita Kencang Mencet 50% menurutku sih di bagian bassnya dia bassnya lebih nge-boom gitu boom kalau dia pilih kita lihat kita dengarnya ini agak tipis tapi sih menurut gua kayak kalau disandikan sama igltera 3 mini tuh Ayo kita taruh speakernya kiri kanan kita agak jauh tuh enak banget udah kayak berasa dengerin bioskop loh Stereo nya tuh mantul banget tuh 360 derajat sama monospeaker cakep disatuin berjogres jadi Superman waduh-waduh sekarang kita coba dengerin sound sample indoornya dulu ya guys Check it out Denganya di buat customers yang mana Detengah ini beklah te reaction Menurutmuah Masu sebuah pesingnya Masu sebuah pesa 차han Jangan puap Terima kasih telah menonton 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 Mantul Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton gue tuh worth it banget ya upgrade-nya ini tuh lumayan signifikan dibanding pendahulunya si Tera 3 kalau kalian punya budget 500 ribu misalnya mau beli Eagle Tera 3 gue bilang sih nabung aja dulu ya nabung 100 ribu untuk mendapatkan Eagle Tera 3 Plus ini biar tidak mengecewakan lumayan signifikan lah bedanya ini, jauh sih menurut gue ini kalau Irvetiknya kalau dengerin lagu jangka panjang tuh, bikin kuping nyaman loh, kalau kita dengerin sampai 2 minggu aja kuping juga aman-aman aja gak budek kali mungkin itu aja ya guys videonya, nantikan video gue selanjutnya, thanks for watching bye